Intro MUI Kota Batam Mendesak dan menghimbau Pengko Batam Untuk segera menutup total Semua area gelanggang bermain gelper anak Di seluruh wilayah Kota Batam Alasannya, karena area gelper itu Bukan menjadi tempat bermain anak-anak Sesuai perizinannya, namun Setelah terjadi tempat pejudian Bagi orang dewasa Semakin maraknya pejudian yang berkedok area Gelanggang bermain gelper Atau bermainan ketangkasan elektronik Anak-anak di seluruh wilayah Kota Batam Kepuluhan Riau, saat ini menjadi perhatian Khusus bagi menjelis bulamah Indonesia MUI Kota Batam Keberadaan area gelper anak-anak yang menjamur Di setiap sudut kota ini Dinilai semakin meresahkan dan berdampak Negatif bagi kehidupan masyarakat Melalui pertemuan dengan pimpinan Pumas Ormas Kota Batam Pada selasa 8 Oktober 2019 Ketua MUI Kota Batam Kiai Haji Usman Ahmad Mengatakan MUI mendesak dan menghimbau Kepada masyarakat Kota Batam Untuk segera menutup total Dan permanen semua area gelper ini Alasannya, karena area gelper itu Bukan menjadi tempat bermain anak-anak Sesuai perizinannya Namun, setelah dilakukan penelitian Area ini telah menjadi Menjadi tempat penjudian bagi orang dewasa Gelper yang sudah merambah Ketengah-tengah masyarakat Dan persahkan masyarakat Maka dari itu kami Mengharapkan kepada pihak pendegak hukum Supaya kegiatan itu ditutup total Dan kemudian pihak-pihak Yang mungkin terlibat Sama ada organisasi Sama ada persen Sadarilah Bahwa masih banyak jalan-jalan yang halal Kasian keluarga kita Istri dan anak kita Mari kita cari rezeki Di jalan Allah yang halal Supaya Tercipta suasana aman Damai Sementara itu Sekretariat MUI Kota Batam Santoso mengatakan Pihaknya meminta kepada Seluruh komponen Para pengambil Kebijakan Agar jangan mengkhianat Kepada umat Islam Gelper harus tutup Untuk selamanya Dan jangan setelah ditutup Lalu diberikan izin kembali Yang selama ini Berjalan Berdasarkan fatwa MUI Pusat Pada arena gelper ini Permainan serta mesinnya Dinilai Mengandung unsur perjudian Kita di dalam rangka Menerapkan fatwa MUI Yang sudah dikeluarkan Ini adalah fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Pusat Bukan permainannya Tapi mesin-mesinnya Disitu adalah Mengandung unsur-unsur perjudian Maka dari itu Kami meminta Apapun juga ceritanya Itu adalah tutup total Ya Dan kami juga meminta Baik kepolisian Kejaksaan Untuk Menegakkan supremasi hukum Ya Hukum Bagi yang melakukan Dan bagi yang menyediakan Tidak ada tawar penampilan Jangan lagi ada yang main-main Jangan ada lagi yang berselingkuh Kita meminta dari dulu Tutup Tapi juga banyak juga Yang melakukan perselingkuhan Perselingkuhan Untuk itu kita minta semuanya Atas kesepakatan bersama Puluhan Ormas Islam MUI Kota Batam Akan mengirim Surat himbawan Yang akan ditadat-taranggai Oleh seluruh Ormas Islam Kepada Pemko Batam Dan akan membuat laporan Kepada pihak kepolisian Dari Batam Kepulauan Riau Andri Sopyan Melaporkan Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau